Di Dampingi Petugas di Treskrim Umpolda Jambi, YN 25 tahun, pelaku pelecehan seksual 17 anak di bawah umur, dibawa ke rumah sakit jiwa untuk menjalani pemeriksaan kejiwaan. YN datang dengan kedua tangan di Borco, penuju ruang pelayanan medis. Ibu satu anak ini akan menjalani observasi selama 14 hari ke depan di rumah sakit jiwa Jambi. Untuk pemeriksa kondisi kejiwaan YN, dokter spesialis kejiwaan akan berkoordinasi dengan psikologi untuk mendiskusikan hasil pemeriksaan YN. Sesuai SPO kita itu selama 14 hari, kita observasi nanti dengan spesialis jiwa yang ada di rumah sakit jiwa. Kalau memang kita butuh nanti psikologi, kita akan panggil psikologi sehingga hasilnya nanti setelah kita lakukan observasi ya. Melibatkan berapa dokter ya? Ya kita belum tahu karena ini baru awal, kita nanti sesuai dengan perkembangannya saja. 14 hari, 14 hari. Mulai hari ini ya Pak? Sebelumnya, polisi telah memeriksa belasan saksi korban, termasuk suami pelaku. Hasilnya, YN telah ditetapkan sebagai tersangka oleh petugas perlindungan perempuan dan anak di Treskrim Umpol de Jambi. Kasus pelecehan seksual terhadap belasan anak di bawah umur itu terjadi di rumah pelaku. Perisi waktu terbongkar setelah pelaku membuat laporan polisi dengan mengaku telah diperkosa oleh para korban. Terima kasih telah menonton!